Bisa peluang berwirausaha bisa datang dari mana saja, berawal dari sekedar hobi, seorang remaja lulusan SMA di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sukses mengembang biakan beragam jenis burung merpati hias dari berbagai negara. Ya, berkat hobi yang digelutinya ini pun, Erza Zahra Reza perlahan mulai menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Inilah burung-burung merpati hias milik Erza Zahra Reza, warga Kelurahan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan. Puluhan merpati cantik ini bukanlah produk lokal, melainkan jenis merpati impor yang diperoleh dari berbagai negara di dunia. Mulai dari merpati jenis Lahore dari Pakistan, Hanapauter dari Ceko, Indian Ventile asal India, hingga Kov Santinet dari Turki. Berbekal kecintaannya pada unggas, khususnya merpati, sekitar 2 tahun lalu, Erza, remaja 18 tahun yang baru saja menamatkan bangku sekolah menengah atas ini, memberanikan diri untuk beternak anakan merpati. Ya, semua merpati cantik ini ia pelihara mulai dari usia 1 bulan, hingga saat ini sudah banyak yang beranak pinak. Selain beternak, Erza juga sukses menyambut beberapa kali kelar juara dalam kontes merpati hias, baik tingkat lokal maupun nasional. Pencapaian inilah yang menjadi penyemangatnya untuk terus mengembangkan hobinya. Hingga akhirnya perlahan mulai bernilai ekonomis dengan memanfaatkan media sosial. Soal harga, sepasang merpati dijual beragam hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan kualitas corak bulunya. Ceritanya itu cuma main-main, hobi sekitar hobi, tidak lama kemudian. Saya lihat-lihat merpati, ada jenis merpati itu banyak. Saya beli satu pasang-satu pasang, ternak, dan akhirnya sudah beberapa yang menetas. Dan dijual juga sebagian, ada yang sebagian dijadikan indukan. Kini selain merpati, Erza juga mulai tertarik mengembang biakan ayam hias jenis batik, atau yang juga dikenal dengan nama ayam sebrite dari Inggris. Depannya, ia juga berencana akan membuat kandang yang lebih besar untuk dapat menampung seluruh unggas peliharaannya ini agar bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan.